Intro Cerita kita buka dengan suasana menjelang final Piala Dunia 98 antara tuan rumah Perancis melawan unggulan juara tim penuh bintang sang juara bertahan Brazil Stade Frank sudah riuh rendah oleh euphoria penonton namun ada satu hal yang kemudian bikin was-was semuanya sementara tim Perancis memasuki lapangan untuk melakukan pemanasan tim Brazil masih belum nongol sedikitpun sebuah berita miris kemudian muncul yang membuat shock para reporter seakan kepercaya mendengar kabar dari kubu Brazil Ronaldo Botak gak akan dimainkan kita tengok dulu ke belakang ke Piala Dunia sebelumnya di Amerika saat itu orang yang saya sebut sebagai Ronaldo Botak ini masih belum botak dia hadir sebagai salah seorang anggota timnas Brazil yang kerjanya masih pelangap longo di kursi cadangan wajar saja karena saat itu dia masih berumur 18 tahun dan Brazil lagi punya duet maut di posisi striker Bebeto dan Romario tahun itu menandai gelar juara keempat bagi Brazil dalam ajang World Cup dan Ronaldo Muda punya mimpi untuk bikin yang kelima 4 tahun mendatang di Pildun Perancis pemain berjulukan Il Fenomeno ini memang sebuah fenomena baru di Brazil dalam umuran segitu catatan rekornya di Kursiario adalah 56 gol dalam 54 pertandingan gol-gol yang ia hasilkan hampir semuanya dari aksi yang bikin wow selepas Piala Dunia 94 ia langsung direkrut oleh PSV Eindhoven mengikuti jejak Romario Faria seniornya yang sudah duluan hijrah ke Barcelona anak gila ini pun makin menggila di Belanda dia mencetak 42 gol dalam 46 laga yang dia mainkan Barcelona menjadi pelabuhan berikutnya bagi Ronaldo Nazario yang mana dia kembali mengisi posisi yang ditinggal oleh Romario Faria di Spanyol Ronaldo kembali menggila bikin pusing semua back lawan yang berhadapan dengan Barcelona disinilah Ronaldo Botak mencapai puncak ketenaran dalam sekejap dia pun muncul di semua media berita dan iklan TV layaknya bintang kepo paling beken sejarah Nike menjadi sponsor utama Ronaldo di Barca dia mencetak 34 gol dalam 37 pertandingan gelan Balon d'Or dia terima pada tahun 97 itu dalam usianya yang masih 21 tahun pele sang legenda yang menyerahkan langsung kepadanya tahun 97 itu ia direkrut dengan rekor transfer oleh klub Inter Milan main di Belanda, main di Spanyol atau di Italia Ronaldo tetap menggila dalam sekejap ia pun jadi idola kota dan dunia Paolo Maldini, back legenda Italia dalam pengakuannya menyebutkan hanya ada dua pemain saja yang dalam karirnya harus memaksanya selalu fokus sepanjang pertandingan orangnya yaitu Maradona dan Ronaldo Botak di Italia inilah Ronaldo Nazario mendapat julukan Il Venomeno julukan yang sebetulnya gak disukai oleh Ronaldo karena jadi menimbulkan tekanan tersendiri harus selalu berhasil, harus selalu cetak gol dan harus selalu tahan banting sihir Ronaldo memang sangat mengingatkan kepada sihir seorang Maradona kehadirannya dimana-mana selalu bikin gila para penggemar Ronaldo kini sangat diandalkan untuk membawa Brazil jadi juara dunia yang kelima kalinya menghadapi Pildun 98 itu selain mengandalkan Ronaldo timnas Brazil pun masih mengandalkan Romario Faria sang singa tua pertandingan kualifikasi duet penyerang ini menjadi duet maut yang mematikan perbedaan umur 10 tahun membuat keduanya jadi bisa saling mengisi Ronaldo dengan energinya dan Romario dengan kematangannya tim Brazil memenangkan semua pertandingan di saat kedua pemain ini diturunkan bersama Copa Amerika dan Piala Konfederasi mereka libas keduanya pun diandalkan untuk bisa menjuarai Piala Dunia 98 namun apadaya 8 hari menjelang pembukaan Piala Dunia tim ofisial Brazil harus membuat keputusan untuk tidak menyertakan Romario ke Perancis karena masalah cedera Romario sangat marah dan kecewa mendengar keputusan itu tanpa kehadiran Romario tekanan makin deras dirasakan oleh Ronaldo pada perhelatan Piala Dunia 98 ini Brazil menjadi yang teratas sebagai unggulan juara pihak pendukung sudah hioporia menyambut gelar kelima yang sangat optimis akan bisa mereka raih tahun itu Ronaldo menjadi pemain yang paling dapat sorotan 43% berita tentang Piala Dunia 98 isinya berita tentang Il Venomeno pertandingan pembuka Ronaldo merasakan tekanan yang berat tersebut meskipun Brazil berhasil menang namun penampilan Ronaldo dianggap yang paling bapuk di lapangan pada pertandingan kedua melawan Maroko Ronaldo membuka skor di awal pertandingan gol yang berasa seperti pecah bisul buat dirinya karena setelah itu beban pun dirasa sirna namun pada pertandingan tersebut ia mendapatkan terjangan di lutut yang membuatnya harus terus merasa kesakitan sepanjang Piala Dunia pertandingan berikutnya Brazil dikalahkan oleh Norwegia namun tetap melaju sebagai juara grup untuk maju ke bebak 16 besar pada bebak 16 besar mereka berhadapan dengan Chile Brazil membebat lawan sebenua itu dengan skor 4-1 dua golnya adalah hasil kerja Ronaldo di babak perempat final Ronaldo memberikan asis yang gemilang yang diselesaikan oleh Bebeto sang veteran Pildun 94 Brazil menang dengan skor 3-2 untuk melaju ke babak semifinal Belanda adalah lawan berikutnya dimana pada pertandingan itu Ronaldo bermain menggila sampai harus mendapatkan tekel-tekel keras dari pemain bertahan Belanda pertandingan yang harus diakhiri dengan adu tendangan penalti Brazil memenangkan pertandingan itu dan maju ke babak final melanjutkan adegan pada pembuka video tadi babak final diwarnai dengan kekalutan yang terjadi di ruang ganti tim Brazil suasana genting yang membuat presiden PSC-nya Brazil Ricardo Teixeira sampai harus datang ke ruang ganti telah beredar rilis dari susunan pemain bahwa Ronaldo tidak akan dimainkan tempatnya digantikan oleh Edmundo untuk itu kita harus mundur ke waktu 12 jam sebelum partai final dilangsungkan di match tim Brazil seperti biasa Ronaldo bangun jam 9-an lalu nyantai dengan Roberto Carlos teman sekamarnya siangnya mereka pun makan siang bareng lalu balik lagi ke kamar sementara Roberto Carlos tiduran Ronaldo pergi ke kamar mandi untuk menggunduli kepala selepas itu dia gak ingat lagi kelanjutannya namun keterangan dari Roberto Carlos saat itu Ronaldo kolaps badannya menggelepar kejang-kejang sambil mulutnya menelan lidah sendiri dokter yang memeriksa kemudian menyatakan bahwa Ronaldo gak fit untuk bisa bermain di partai final orangnya sendiri baru sadar beberapa waktu kemudian ketika dokter sudah pergi Ronaldo kaget bahwa dirinya dinyatakan gak fit untuk main di final maka dari itu 4 jam sebelum partai final Il Venomeno malah sibuk pergi ke rumah sakit untuk menemui dokter tadi dan minta dilakukan tes apapun Ronaldo ke-ke ingin bermain di final tim yang berangkat di stadion jadi khawatir melihat kondisi Ronaldo seperti diungkap oleh Bebeto mereka jadi gak mikirin lagi soal menang piala dunia mereka hanya ingin Ronaldo sehat walafiat Ronaldo sendiri menjalani pemeriksaan di rumah sakit dan hasil fisioterapi menyatakan bahwa kondisi fisik Ronaldo baik-baik saja Ronaldo tiba 45 menit sebelum kick off dimulai dan 15 menit kemudian barulah diimumkan bahwa sang bintang akan dimainkan Ronaldo pada akhirnya berada di tim inti untuk menjadi starter namun meskipun Ronaldo sudah berada di dalam tim kondisi psikologis tim sudah senemikian terganggu tim Brazil bermain kayak orang linglung mereka kalah dengan skor telak 0-3 mimpi gelar juara dunia Brazil yang kelima terpaksa harus tertunda balik ke kampung halaman di Brazil Ronaldo menjadi target semua pihak untuk dimintai tanggung jawab mereka semua kini menyalahkan Ronaldo karena alasan kejang-kejang lah dan alasan-alasan lainnya awak media membuntuti kemanapun dia pergi menuntut jawaban momen kisru sebelum partai final buat mereka masih jadi misteri spekulasi kemudian berkembang ke urusan Naiki beberapa pihak menduga bahwa Ronaldo maksa main di final karena klausul yang tertera dalam kontrak sementara Ricardo Teixeira sendiri tidak mau menjawab pertanyaan wartawan kasus kemudian berakhir pelik kerasa lawakan Ronaldo sampai dipanggil oleh DPR Brazil untuk ditanyai urusan kegalahan Brazil di partai final pihak DPR Brazil menuntut agar Ronaldo mengungkap isi kontraknya bersama Naiki namun Ronaldo sama sekali tidak mau buka mulut tahun 1998 adalah tahun awal mula mewabahnya internet dan disinilah berita hoax mulai banyak beredar ada yang bilang karena urusan engkel yang masih sakit yang ini beritanya masih masuk akal berikutnya yang aneh-aneh seperti ada yang bilang bahwa Ronaldo sakit mencret Ronaldo diracun oleh orang Perancis Ronaldo dipaksa oleh Naiki pemerintah Brazil disuap pemerintah Perancis dan juga karena keterlibatan bandar judi orang-orang di masa tersebut masih belum aware dengan masalah mental health dari para atlet seorang atlet juara masih mereka anggap sebagai gladiator yang tidak kenal rasa lelah hayati membahas masalah itu Ronaldo dan Roberto Carlos berkesimpulan bahwa tekanan tinggi lah yang telah membuat Il Fenomeno kolaps beberapa jam sebelum partai pinang momen buruk itu rupanya cuma jadi awalan saja buat periode buruk yang kemudian harus dialami seorang Ronaldo musim kompetisi 98-99 ditandai dengan bapuknya penampilan Inter Milan klub yang lagi haus gelar ini sudah mencoba melakukan segalanya termasuk merekrut Roberto Baggio untuk menjadi pesuplai bola bagi Ronaldo di akhir musim kompetisi klub besar itu harus berada di posisi 8 klasman tahun berikutnya mereka merekrut Marcelo Lippi sang maestro yang sebelumnya sukses bersama Juventus Lippi menjadi orang kelima yang menangani Inter selama periode 2 tahun tersebut kehadiran Lippi disusul dengan datangnya Christian Fieri seorang striker kelas dunia lainnya kepada Ronaldo Fieri mengakui bahwa ia memang termotivasi untuk bisa duet dengan Ronaldo terbukti duet ini menjadi duet paling maut di seri A Ronaldo dengan skillnya yang kelas dewa dan Fieri dengan determinasi dan powernya yang gaspol fans Inter Disney pun kembali mencintai klubnya tiap sesi latihan sekitar 5 ribuan fans Inter selalu hadir menyaksikan dari pinggir lapangan sayangnya kehebatan duo dynamic ini tidak bertahan lama di tengah musim kompetisi sedang berlangsung saat pertanian seri A Inter melawan Lece Ronaldo merasakan sakit di bagian lutut yang kemudian memaksanya harus melipir keluar lapangan pada umur yang masih berusia 23 tahun Il Venomeno harus absen lama karena cederanya itu dan kembali membuyarkan impian juara Inter Milan untuk itu Ronaldo pun segera diterbangkan ke Paris untuk menjalani operasi di bawah penanganan dokter ahli bedah Gerard Sailang Ronaldo mengalami sobek uratendon sebagian dan dokter Sailang hanya memperbaiki bagian yang rusaknya saja setelah itu Ronaldo pun pulang ke Rio de Janeiro untuk menjalani terapi pribadi Sekalian waktu kosong itu ia manfaatkan untuk menghalalkan hubungannya dengan Milen Dominguez seorang pesepak bola wanita yang kadung mengandung janin hasil hubungannya dengan Ronaldo Sampai awal tahun 2000, Ronaldo masih terus berada di Brazil untuk pemulihan diri Akhir April dia baru balik ke Italia Publik sudah menunggu penampilannya Awal Mei, dia langsung dimainkan pada final partai Coppa Italia melawan Lazio meskipun sebagai cadangan Diturunkan pada babak kedua, Ronaldo berusaha meneribling bola Namun tiba-tiba ia langsung jatuh tersungkur sambil memegangi lutut kanannya Cenderanya kembali kambuh sebelum dirinya sempat menendang bola Cenderanya yang awalnya hanya rusak setengah tendon, kini tendon itu sudah sepenuhnya koyak Tulang betisnya sampai naik melewati lutut Ronaldo langsung diterbangkan lagi menuju Paris Setelah dilakukan pemeriksaan tersebut, dokter Sailang kali ini mengakui bahwa dirinya Salah penanganan pada operasi pertama dan mempersilahkan Ronaldo apabila memang dia ingin ganti dokter Namun Ronaldo sendiri yang ngasih kesempatan kedua Setelah pemeriksaan tersebut, dokter Sailang kini tidak bisa menjamin apakah Ronaldo akan kembali bisa bermain bola Setelah dilakukan operasi yang kedua tersebut, orang yang pertama datang menjenguk ternyata malah Sinedine Zidane Yang saat itu masih hanya bersatus rival Zidane spontan datang dan memberikan dukungan, meminta Ronaldo untuk sembuh dan kembali bermain bola Karena dunia sepak bola masih membutuhkan dirinya Berikutnya datanglah pihak-pihak lain termasuk itu Pele, sang legenda yang mensupport agar Ronnie bisa kembali sembuh dari cederanya Ronaldo sangat fokus untuk memulihkan diri Suatu saat, ia datang ke Amerika untuk melakukan crosscheck dengan dokter di LA Dokter Amerika bilang bahwa Ronaldo gak mungkin lagi bisa bermain bola Hasil pemeriksaan itu ia perlihatkan kepada dokter Sailang di Perancis Dokter Perancis ini malah memberikan jaminan bahwa kini il fenomeno akan kembali Dokter Sailang mengirim Ronnie ke sebuah klinik psioterapi Dimana disana ia menjalani proses pemulihan berikutnya Proses pemulihan disini fokus pada pengembalian fleksibilitas lutut Ronaldo Agar kembali bisa menekuk 135 derajat Yang mana proses itu sangat-sangat menyakitkan Perkembangan di Inter sendiri Untuk musim 2001-2002, Inter telah mendatangkan seorang pelatih baru Seorang pelatih asal Argentina yang bernama Hector Cooper Yang sebelumnya sukses menangani Mallorca dan Valencia Mindset seorang Hector Cooper ini lebih mengutamakan kerja keras dan anti pemain bintang Ronaldo gak masuk dalam rencana Cooper Cooper gak peduli bahwa Ronaldo baru sembuh dari cenderah berat Dia tetap memberikan porsi latihan yang sama dengan pemain lainnya Sementara pemain lain yang sayang dengan Ronaldo Justru meminta pelatihnya untuk Wallace kepada Il Venomeno Cooper tetap menolak Masuk ke tahun 2002, Inter berada dalam posisi atas Dan Piala Dunia sudah berada di depan mata Sementara itu, Ronaldo masih belum dapat kesempatan main Sementara Filippo Scolari sendiri sebagai pelatih timnas Brazil Masih belum yakin dengan kebugaran Ronaldo Tiba waktunya bagi Ronaldo untuk memikirkan kelanjutan karirnya Maka dari itu, ia pun menghubungi Scolari Dan menyatakan bahwa dirinya akan berlatih di Brazil Namun Scolari jadi dibikin heran oleh kelakuan Ronaldo Yang mana setelah dia tiba di Brazil Malah sibuk menikmati karnaval dan bersenang-senang Setelah beberapa hari, sang pelatih akhirnya teriakinkan bahwa Il Venomeno Memang sedang berusaha untuk mengembalikan kondisi fisiknya Balik lagi ke Inter Milan, menjelang seperempat akhir musim Ronaldo masih tetap tidak dimainkan oleh Cooper Orang Brazil jadi menganggapnya sebagai musuh Cooper yang orang Argentina ini jadi dicurigai Sengaja tidak memainkan Ronaldo agar dia gak ikutan piala dunia Namun yang pasti hal itu dikarenakan sikap Cooper yang percaya tahayul Ia sudah kedung menganggap bahwa Ronaldo kena kutukan Dalam sebuah partai yang penting, Inter yang saat itu punya peluang besar untuk jadi juara Di kandang sendiri malah dikandaskan oleh Atalanta Kondisi mulai berubah sejak saat itu karena pada pertandingan berikutnya Ronaldo langsung diturunkan menjadi starter Ronaldo Botak yang sudah mulai terlihat tambun Menjawab keraguan semua pihak dengan mencetak dua gol Dan membawa Inter Milan kembali pada jalur perebutan gelar juara Beberapa pertandingan berikut tidak lepas dari gol-gol Il Venomeno Publik kini sudah meyakini bahwa Ronaldo telah kembali Penentuan gelar juara seri A tahun tersebut harus dilakukan sampai pertandingan terakhir Inter Milan berebut posisi pertama dengan Juventus Pada pertandingan terakhir itu, Inter harus menghadapi Lazio yang sudah tidak mengejar posisi apapun Namun yang tidak disangka, pada pertandingan tersebut Semua pemain Inter malah bermain di bawah form Mereka kalah 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Diego Simeone Mantan pemain Inter sendiri Hari itu dirasa Ronaldo sebagai hari paling menyedihkan dalam hidupnya Kelar menjelani kompetisi Liga Para pemain dihadapkan pada ajang Piala Dunia Pada tanggal 6 Mei 2002 Publik berhasil harap-harap cemas Menantikan pengumuman dari Skolari Mengenai pemain yang akan ia bawa ke Korea Jepang Ronaldo sendiri menjadi orang yang paling harap-harap cemas Menunggu pengumuman tersebut setelah mendengar sinyal dari sang pelatih Yang menyebutkan bahwa dirinya masih gamang dengan satu orang pemain Publik berspekulasi bahwa satu posisi itu Antara Romario, sang singa tua yang masih bertaji Atau Ronaldo, mega bintang yang baru pulih dari cedera panjang Setelah menyebutkan nama 22 pemain lain Pemain ke-23 yang dipanggil ternyata adalah Ronaldo Skolari memutuskan untuk ambil risiko dengan memilih Ronaldo Berbeda dengan Pildun 98 Pada momen kali ini, beban berat tidak hanya berada pada pundak Ronaldo seorang Berhasil sudah memiliki superstar lain di dalam diri Rivaldo dan Ronaldinho Ronaldinho Gaucho pada saat itu adalah bintang baru yang sedang meroket Waktu itu, dia masih bermain untuk Paris Saint-Germain Pada partai pertama di penyisihan melawan Turki, Ronaldo merasakan gorogi yang luar biasa Ronaldo takut kalau lututnya bakalan copot di tengah pertandingan Namun setelah Ronaldo menciptakan gol yang menyamakan kedudukan pada menit ke-50 Ronaldo pun jadi pede Pertandingan kedua melawan China Ronaldo kembali mencetak gol Yang membuat Skolari makin yakin untuk terus menurunkan il fenomeno Pertandingan ketiga yang sudah tidak menentukan Sementara Ronaldinho diistirahatkan Ronaldo tetap diturunkan dan menjawab kepercayaan dengan mencetak dua gol Dalam tiga pertandingan saja, kini koleksi gol Ronaldo sudah menyamai pencapaiannya di Pildun Perancis Nyeberang ke Jepang untuk melakukan partai per-delapan final Brazil tak tertahankan dan Ronaldo kembali menyumbang gol Belgia mereka telan dengan skor 2-0 untuk melaju ke babak perempat final Di babak perempat final, mereka harus menghadapi tim Inggris Dan kali ini aksi gila Ronaldo berhasil diredam oleh duet back tangguh Seol Campbell dan Rio Ferdinand Untungnya tim Brazil punya Rivaldo dan Ronaldinho Karena kedua pemain inilah yang kemudian bikin kocar kacir pertahanan Inggris Dengan mencetak dua gol penentu kemenangan Selepas pertandingan tersebut, Ronnie kembali mendapat gangguan pada kaki Kali ini bagian dalam paha kirinya yang merasakan sakit Dua tahun gak rutin main dan sekarang harus bermain intens Membuat otot kaki Ronaldo kaget sehingga mengalami peradangan Sekolari jadi gusar berikut khawatir Karena kondisi Ronaldo ini jadi bikin buyar rencana permainan yang sudah ia rancang Gelisah pun kini dirasakan oleh Ronaldo Hal yang kemudian ujuk-ujuk membuatnya masuk ke dalam toilet dan melakukan cukuran Namun untuk kali ini, Ronaldo muncul dengan sebuah karya Dia keluar WC dengan sebuah setel rambut paling buruk yang pernah ada Sekolari jadi berang dengan kelakuan Ronaldo Karena dirinya jadi enek melihat nampang pemainnya itu dalam latihan Dia rela kalau harus turun sendiri untuk memperbaiki cukuran rambut tersebut Mending kalau ntar menang, gimana kalau sampai kalah? Demikian kata Sekolari Namun yang tak disangka-sangka, setelan rambut Ronaldo ini Malah jadi bikin sebuah gelombang style baru Biarpun jelek, tapi karena Ronaldo yang memviralkannya Anak-anak sekolah pun rela tampil jelek Asal mereka jadi mirip Ronaldo Menyebar tidak hanya di kalangan anak muda Brazil Namun ke seluruh dunia, hingga ke Indonesia Style rambut Ronaldo ini sempat menjadi inspirasi Untuk munculnya karakter Rohaye alias Ronaldo Wati Dalam sinetron kecil-kecil jadi manten Rambutnya itu telah mengalihkan perhatian publik terhadap cedera Dan Ronaldo setelah beberapa hari istirahat Ia pun dinyatakan siap untuk dimainkan pada partai semifinal Pada partai ini, Brazil harus kembali berhadapan dengan Turki Ronaldo berusaha menjaga kondisi untuk tidak menendang dengan bagian dalam kaki Keterbatasan itu pada akhirnya justru membuahkan berkah Karena berikutnya, Ronaldo berhasil membuat gol yang tak terduga Dengan sebuah tendangan pancong Satu-satunya gol yang dihasilkan pada pertanian tersebut Yang membuat Brazil melaju ke babak final Menjelang partai final, Ronaldo kembali dihantui trauma pildun 98 Dia takut terkena lagi serangan kejang-kejang seperti momen 4 tahun lalu Maka dari itu pada malam harinya Dia kelayapan mampir-mampir ke kamar rekan yang lain Nyatanya kali ini tragedi itu tidak kembali terjadi Pada partai final ini, Brazil akan menghadapi tim diesel Jerman Untuk kali ini, Felipao memberikan instruksi khusus kepada Ronaldo Dia harus melakukan pressing setelah kehilangan bola Sesuatu yang tidak pernah Ronaldo lakukan dalam karirnya Dan ternyata, kali ini membuahkan hasil Bola hasil steal Ronaldo kemudian disantap oleh Rivaldo Dan bola pun bounce back kepada striker pelontos ini Yang ia konversikan menjadi gol pertama Gol pertama yang dilanjut dengan gol berikutnya Yang membawa tim Brazil memenangkan pertandingan final Impian itu telah menjadi kenyataan Ronaldo berhasil membawa tim Brazil Menjadi satu-satunya negara Yang berhasil menjuarai World Cup sebanyak 5 kali Penderitaan selama 4 tahun sejak Pildun 98 Kini terbayarkan sudah Ronaldo tidak sanggup untuk menahan perasaan haru Yang ia lampiaskan kepada Ronaldo Pavia Manajer pribadi yang setia mendampinginya selama itu Selain gelar juara Ronaldo juga berhasil menjadi top scorer Dengan torehan 8 gol Lebih banyak dari jumlah pertanian yang dia mainkan Itulah kenapa julukan Il Venomeno Semakin melekat terhadap dirinya Setelah itu, Ronaldo pun Melanjutkan kipra dalam formasi tim Galacticos di Real Madrid Dan kembali bertemu dengan Zinedine Zidane Kali ini sebagai rekan Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis Kita tim Senetok cabut dulu Sampai jumpa di video kita selanjutnya Ciao